Nah, apa yang dinilai ketika kita mau balance kongkat Pak Tu? Ternyata ada 4 pilar Pilar pertama di Venezia Pilar kedua di internal proses Pak Tu Pilar ketiga di learning and growth Di terakhir ini adalah customer Jadi ketika kita menilai nantinya dan kita mau buat goal Kita jelas, kita mau larinya kemana? Kalau kita tidak punya acuan, makanya dibuat agak dari yang kita pikirkan Dari yang kita pikirkan adalah untuk kepentingan kita Tapi kalau kita punya acuan balance kongkatnya Berarti kita tahu, yang kita nilai harus balance atas, bawah, kanan, kiri Pak Tu Oke, sekarang kita bahas dulu di bagian finance Apa sih Pak Kriterianya untuk melihat balance kongkatnya di bagian financial Pak? Saya kasih hal yang simple saja biar kamu mati-mati Karena covid balance kongkatnya harusnya satu hari ya Pak ya Satu hari ya, ini saya kasih yang versi mininya ya Kaling gak icip-icip berada dia, jadi ya biar tahu ya Nah, kalau kita mau finansial ada dua poin Pak Bu Yang minimal kita harus lihat Pertama adalah performa keuangan Ya, yang kedua adalah efektivitas pemakaian sumber daya Ya, kalau sudah mau uang, berarti keuangan kita ini performa gak? Performa gak? Kita harus pikirkan Ya, seperti apa sih? Misal, saya punya goal tahun depan, omset naik 100% Wah ya, ini harus dibuatin Jadi kalau menelpon perakuan harus ada berapa ratus persen Berapa puluh persen yang harus kita naik Ya, contoh lagi Profit naik 50% Ya, jangan ingin salesnya tak Bu, Pak Ya, habis salesnya naik, ingin juga harus profit naik Ya, banyak orang mau salesnya usah gini Pak, salesnya Pak Tahun ini Pak, naik Pak, 200% Setelah ini Profitnya naik Pancet Ya, ketika pancet Percuma Pak Salah sebanyak profit Sama gak ada guna Ya, jadi harus imbal Omset naik, profit naik Ya, terus misal Penyebaran produk sampai ke 50% wilayah Indonesia Ya, misal Berarti saluran untuk kita nyampaikan kemampuan ini Dengan cara ini lho Ya, misal seperti itu Ya, terus Efektifitas pembangunan sumber daya Nah, ini yang kita pikirkan juga Punya laporan keuangan Tapi gak pernah dianalisa Punya laporan keuangan Biaya marketing kuat Jumus kuat Ya, gak boleh Pak Abis ini Pak Diukur Efektif gak biaya marketingnya Ya, efektifitas biaya marketing Yang dulu mungkin 500 juta Menghasilkan konsep 2M Sekarang 500 juta Menghasilkan omset 3M Ya Mudah maksudnya ya Paham ya Jadi waktu nilai kita Efektifitas biaya marketing Jangan dengan cuma naik Omset naik Tapi dengan omset naik Soalnya dengan biaya mungkin sama Tapi profit test naik Ya, itu yang harus dibikirkan Ya Terus Profit per departemen Meningkat 75% Disini saya tanya Siapa yang pernah ngitung Profit per departemen Ada Nah, iya Susah soalnya Ya, makanya gak pernah dihitung Ya Ada lagi profit per person in charge Ya Ini harus dihitung loh Kalau kita sudah Karena Perusahaannya lebih profesional Lebih terukur Supaya apa? Supaya ngerti pak Ngaranya kemana Ya Afamat Keputatan caranya Afamat kira-kira sekarang Dialgungan Malaysia Profit per area Nggak mungkin Profitnya sudah Per toko Dan mungkin Lona Profitnya per barang Ya Perjenis barang Ya Jadi barang Consumer Good Maret ini Oh, gak paham Gak diterima pak Alphamart pak Ya Jadi Alphamart sudah punya Martin Yang ngaku di daerah itu apa Ya Jadi dia mau Ngesib barang Itu pak Boleh cek ya Nanti ya Cari Alphamart sini Sama Alphamart sana Mungkin barang yang lain Alphamart sini Sama Alphamart mungkin Yang di daerah Sebuah cukri yang bersih Lain pak Kalau orang sana Sebenarnya lain-lain disini Ya Jadi kita Waktu nilai pusat kita Kalau bisa sampai ke sini pak Ya Profit per daerah Pertemil gimana Gak tahu cara ukurnya Gampang pak Panggil dekosar ting Gitu Ya Kalau Tia juga bisa Panggil dekosar ting pak Gitu ya Promosi timis-timis pak Gak apa ya pak ya Halal Gak halal gitu ya Bersanya pak Ya Ini harus dilihat juga Ya Gimana cara ukurnya Ya Terus lanjut Internal proses pak Apa sih pak contohnya Internal proses Ada dua juga Ya Efficiency Efficiency Dan kualitas Quality Ya Contoh seperti apa Bisa Efficiency penggunaan mesin Meningkat 100% Maksudnya apa Lek dulu kapasitas mesinnya Tiga ton Ternyata Harusnya dia ini bisa Sepuluh ton Ya kita kejar Rp. 10 Ya Saya pernah pegang Perusahaan Stek Ya Untuk menggorengnya Karena yang Ngolah Berbagai produksinya Kurang liter pak bu Kapasitas 30 ton Jadi cuma kapasitas lima ton Seperberapa 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 Ya Waktu di operak 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 Lu ternyata Ini kapasitas 30 ton Apa yang salah Supply chainnya Yang bermasalah Ya Supplynya gak ada Maka dia gak kerja Berarti supply chainnya Dibenerin Baru bisa Efficiency Ya Terus apa lagi Ruang kosong Pak saya punya budang pak 100 hektar Yang dipakai 1 hektar Tapi dibangun semua Gitu ya Terus biaya penisutannya Ikut sapa Ya Biaya pembihanannya Ikut sapa Ya Jadi kalau kita punya Ruang kosong Ini kelihatannya gak Gak anu bu Keliatannya sepili Ya Udah banyak pengusaha Menyebelikan Kenapa Mungkin sudah banyak uang Ya Jadi gak dipikirin Tapi kalau kita Lihat ruang kosong Ya Pak Udara Tujuan gini ya Pak Ibu kalau lihat Keberakan ke atas Banyak yang kosong Ya Bisa Bisa di Di nantai 2 ini Kalau saya masuk Keri Masuk Kutok Ngeri sekali Terus itu ya Sendirian lagi Lagi orang Kutok apa Ya ini juga harus dipikirkan Kalau ya kosong Kayak gini pak bu Ya Ini diambil Sebenarnya berapa Ya Tamu cuma berapa Orang yang lewat Saling yang punya ini Orang kuat Jadi masih kuat aja Ya Kalau yang punya ini Orang gak kuat Ya mungkin sudah kabur Ya Kak Jumara Tujuan Ya Nah Terus quality Product return Turun 50% Ya Semakin turun Returannya Berarti produknya Semakin Bagus Ya Apalagi Gargi produk Diringkatkan menjadi Dua kali lipat Ya Misalnya dulu gargi 5 tahun Sekarang gargi 10 tahun Misal Ya Berarti produknya kita Lebih tok cek Ya Dan kita setelah Nengiat AC Misalnya AC sekarang Gargi 5 tahun Tiba-tiba kita Ngetahkan AC Merah Misalnya apa XXX Atau BBB Gargi 20 tahun Orang masih Nyanyi itu Ya Masalah ya Jadi juga Dipikirkan masalah itu Nah Sorry Sampai sini Nangkep ya Pakku ya Saya jelas Kalau nggak nangkep Angkat tangan Ya Soalnya kita harus Buat gulian Yang bersama itu Ya Terus Learning and growth Penyambangan Dan kebelajaran Belajar dan berkembang Ya Apa kira-kira Ada dua juga Seperti misal Human Capital Ya Ada lagi Infrastruktur dan Teknologi Ya Contohnya Misal Turnover karyawan Pak Menurun hingga 50% Ya Saya tanya sama Bapak Ibu Kalau kira-kira Kita punya Perusahaan Dan turnovernya 80% Kira-kira Perusahaan kita Bisa maju Susah Ya Ajarin lagi Kirim training ke pro-M Biar keluar Biar Langsung juga Biar trainingnya Ada berapa Ya Jadi ya Apa caranya kita bisa memikirkan Human Capital ini Supaya turnover karyawannya Turun menjadi 50% Turun lagi 20% Sokor-sokor Kayak temannya pro-ATD Karyawannya lama-lama Ya 20 tahun Itu berarti Luar biasa Pak Hartoro Dan Makanya ya Luar biasa Untuk Meng-incuse karyawannya Bu Ya bener ya Jadi bisa turun sampai 50% Ya Saya dapat Benetit ya Bu ya Saya lupa Ya Terus KPI karyawan Mendapatkan 3,5 Kalau KPI 1 sampai 5 Berarti 3,5 Soalnya 3 adalah minimal 3,5 lebih daripada cukup Ya Kalau mau box Terakhir 4 Nah Ya apa caranya Ya dipikirkan Tapi goalnya dalam itu Habis kita buat goal itu Baru kita mikirkan Rencana kerjanya apa Ya Panggil Pak Hermann Training internal Misal Ya kan juga bisa Atau misalnya kita sering buat budaya kerja Dan harus di briefing Juga bisa Ya Terus Infrastruktur teknologi Leads customer dari online marketing Ya Ada disini yang belum menjalankan strategi online Belangkat tangan Oh sudah semua ya Luar biasa Ya Kalau belum Pak Bu Segera Karena sekarang sudah gak zaman Pak Bu Salah saya baru tudur Ya Mungkin masih bisa di contact Tapi Kedepan Nyaranya Sudah pakai online semua Pemesanan pihak mobile apps Ya Pemesanan sudah pakai Software yang sudah di mobile Ya Dan kita bisa Ngelebar produk Ngelebar Katalog semua dari online Ya Itu harus dipikirkan juga Ya Jadi customer dari online marketing Meningkat 50% Ya Terus Misal Mobile apps di download Sudah lebih dari Satu supply user Ya Kalau sudah buat mobile apps Tidak ada yang download Percuma Pak Bu Ya Buat mobile apps Siapa saya didownload Ngegitu Supaya apa Begitu orang sudah punya mobile appsnya kita Promosinya Gampang Tampak Ya Tinggal dikasih satu Masuk ke semua kita punya Asalkan Don Don Ya Terus Customer evaluation Sudah melalui Aplikasi Online Jadi kalau Biar kita bisa Ngingin sesama customer Perlu loh customer Dikasih evaluasi Ya Pak produk kacamata saya Seperti hatala Sudah enak gak pakaiannya Gampang rusak gak Nah dikasih pakai online Ya Begri Pak Rasanya kurang apa pak Ya Rasanya kenyang gak Enak gak Nah pakaiannya juga bisa Ya Jadi mikirkan sudah mulai pakai Kalau online Ya Terakhir Dapatku Untuk customer Ya Pertama adalah Customer value Ya Yang kedua adalah Satisfaction and retention Ya Kepuasan Dan untuk Repeat order Ya Kalau customer value Terkait misal Seperti peningkatan Brand mindset customer Meningkat 50% Kalau gak sepatu Gak ruang Gak abdol Kalau sepatu Gak apa Gak abdol Misal begitu ya Jadi Tergantung Ya Terus Kedalaman time family Misal Ya Buka restoran Ya Pertama Kepingnya adalah Family Resto Ya Terus ternyata Konsepnya Pertama Dibuatkan ada B Yang di tengah-tengah Kedua Ada ratingnya Ya Ketiga Jualan B Terus Smoking area Kira-kira Familynya datang Jadi Kalau kita mikir Misalnya Kok datang Komen family Meningkat 50% Ya harus dipikirkan Konsepnya apa Supaya family datang Balik Gul Lari Kerencana Terus Satisfaction Compare Customer Menurun 50% Ya Peningkatan Customer referral Naik 100% Ya Dari referral Customer Ya Bisa juga Jadi Ya Rata-rata Masa kontrak Customer Meningkat 100% Ya Sampai sini Nangkap Gak tahu Kira-kira Ada pertanyaan Gak kira-kira Mungkin Ibu yang Kaju Merah muda Yang lagi Ngatuh Ada pertanyaan Bu Kalau gak Ditanyain Gitu Tama ngatuh Bahaya Emang-emang Ya Ada pertanyaan Ya Terima kasih Terima kasih.